Selain di air soda tadi di Desa Parbubu, di Tapanuli Utara ini ada juga pemandian air panas di Sipoholon. Nah ini salah satu pemandian air panasnya berupa kolam renang begitu. Sumber air panas itu ada di sini, itu ada perbukitan yang ada tampak putih itu adalah belirang, belirang yang mengeluarkan air panas kemudian dibawa, dialirkan ke bawah termasuk ke sini dan kemudian dialirkan di saluran-saluran yang seperti ini. Nah ini saluran air panasnya kemudian ditampung di kolam yang besar ini untuk mandi wisatawan. Nah yang kebetulan saya datang ini berada di Hotel Karunia yang terdapat juga fasilitas kolam air panas ini. Nah ini sumber air panasnya ada di sini, air telerang. Wow. Belakang sini adalah sumber air panasnya, Sipoholon. Kelihatan banget kan belirangnya seperti apa. Keberadaan air panas Sipoholon tak lepas dari aktivitas vulkanik di masa lampau. Ribuan tahun silam, kawasan ini merupakan bagian dari kaldera gunung Sibolangit, gunung berapi purba yang meletus dahsyat. Letusan ini meninggalkan bekas berupa rekahan dan patahan batuan yang menjadi jalur keluarnya air panas dari perut bumi. Air panas Sipoholon berasal dari air tanah yang meresap ke celah-celah batuan dan bersentuhan dengan batuan panas di dalam bumi. Panas bumi ini berasal dari sisa-sisa energi magma yang mendingin dari letusan gunung berapi purba. Air tanah yang telah memanas ini kemudian kembali ke permukaan melalui celah-celah batuan menghasilkan sumber air panas alami yang kaya mineral. Air panas Sipoholon mengandung berbagai mineral bermanfaat seperti belerang, magnesium, kalsium, dan kalium. Kandungan mineral ini dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan seperti meredakan nyeri otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, dan membantu pemulihan kulit. Pemandian air panas Sipoholon menawarkan berbagai kolam dengan suhu yang bervariasi sehingga pengunjung dapat memilih kolam yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Tips berkunjung ke pemandian air panas Sipoholon Satu, waktu terbaik adalah pada pagi atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Dua, gunakan pakaian yang nyaman dan mudah dilepas serta bawa handuk dan sabun. Tiga, minumlah air putih yang cukup sebelum, selama, dan setelah berendam. Empat, hindari berendam terlalu lama, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Terima kasih telah menonton!